Intro Usai pertemuan dengan Panitia Hari Besar Islam atau PHBI belum lama ini, pemerintah daerah Kabupaten Morowali kembali menggelar press conference untuk mempertegas persiapan menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Di ruang pola lantai dua kantor bupati pada hari Kamis 21 April 2022. Di Moderatori Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Morowali, Sadeli Karim. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat Esalon 2 dan 3, perwakilan Kodim 1311 Morowali, perwakilan Polres Morowali, dan sejumlah awak media. Kegiatan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali Dr. Andus Yusman Mahbub MSI melahirkan sejumlah poin penegasan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Diketahui bahwa hasil press conference dalam rangka menyambut Idul Fitri, yaitu tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri Pemda berlangsung di dua tempat, yakni alun-alun Sangiang Kinambuka, Kelurahan Marsaoleh, dan Masjid Agung Funuasingko, Kecamatan Bungku Tengah. Di mana pelaksanaan sholat ini yang diselenggarakan oleh PHPI atas nama pemerintah ada dua tempat, yang pertama adalah dilapakan Sangiang Kinambuka, Kelurahan Marsaoleh, Kecamatan Bungku Tengah, dan yang kedua adalah di Kongres Pertanggungan Pembuan Siko, Kementerian Perdana dengan Kementerian Dinas Pertanian. Persoalan harga, kenyakannya itu kasus nasional, kasus nasional terkait dengan beberapa komoditi, yaitu harganya naik. Harganya naik. Yang pertama adalah minyak gelapak, gula, lalu dilaporkan Kementerian Dinas Pertanian, minyak gelapak, gula pasir, dan tahu dan BKD. Ini kemarin negara kita tidak memproduksi KDL, sampai kemarin disampai kepada negeri portanya untuk mengambil lantai lantai lantai. Malam pawai takbiran diadakan lomba penilaian dengu-dengu yang diikuti dan dimeriahkan seluruh lor maja masjid, desa sekecamatan Bungku Tengah, dan juga partisipasi OPD lingkup Pemdamur Wali. Petugas pengamanan selama berjalannya takbiran hingga pelaksanaan sholat id, maupun arus balik mudit lebaran dilakukan oleh personil TNI, Poli, dan Satpol PP. Berdasarkan sampel di pasar bungku dan pasar bahwa dopi, ketersediaan sembilan bahan pokok hingga pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri masih terpenuhi. Dinas Perindak telah menggelar pasar murah pada dua kecamatan yakni Bungku Barat dan Bahodopi. Pada hamil tujuh di Sperindak akan menggelar pasar murah di kecamatan Mutaponda. Mulai tanggal 25 hingga 30 April akan digelar operasi pasar gas LPG di sejumlah kecamatan, diantaranya Bahodopi, Bungku Timur, Bungku Tengah, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda. Untuk BBM telah tersedia 24 KR Pertalait, untuk wilayah SPBU EMEA, Bahomohoni, dan Bahodopi dengan total 23 ton. Ada pun harga gas LPG sesuai harga eceran tertinggi. Apabila ada oknum yang mempermainkan harga akan diberikan sanksi tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya Pemda menyiapkan anggaran sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah untuk kepentingan pembayaran hak-hak PNS, honorer, penyapu jalan, dan petugas masjid. Dan kemudian memberikan THR sebanyak 1 juta rupiah per orang bagi tenaga honorer, 500 ribu rupiah bagi penyapu jalan, dan petugas masjid. Terima kasih telah menonton!